Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena dengan takdir dan iradah Allah lah Tanyo mantengna usia Ajal getanyo hana mendahlui hari raya Mantengna usia sehingga terrempe uranyo uroraya Yang belum tentu hari raya ke depan Tanyo juga akan terrempe Karena usia tergantung pada keputusan Allah Terlepas sehat atau sakit Kemudian selawut dan salim kepada Rasulullah SAW Juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian Berikutnya takzim takrim kemuliaan Luntuan kepada seluruh Gure-gureban Bandung istimewa kepada Kerajaimu Masjid dan pengurus Masjid yang Mbak Uranyo Memohon minta Mbak Luntuan untuk Mengisi khutbah hari raya Aydul Fitri Juga kepada seluruh jamaah sekalian Baiklah Segelam Tanyo Tanyo Taman di dalam dua al khutbah Ketaman dalam sedikit nasihat Mu'izzah Semoga Bermanfaat kepada Tanyo Untuk terhadapi masa depan yang abadi Kehadiran Tanyo Uranyo Um Masjidnya Berangkat dimulai oleh iman yang dalam dada Iman kepada Allah Iman kepada seluruh rukun-rukun iman Karena Tak yakini Legitnya Mandung Yang namanya manusia Tidak ada akhir bagi wujudnya Eksisnya Yang berakhir Cuma kehidupan alam rahim Sembilan bulan Berlanjut kepada Kehidupan Kehidupan dunia Sampai ajal Kemudian berlanjut Pada kehidupan alam barsah Dimana gaya-gaya Udibjih berbeda Kehidupan yang nadi Alam rahim Berbeda pola jih Dengan Udib Inolam dunia Tanyo dalam rahim Hanya bertugas cari makan Hanya Menunggu kapan keluar kepada dunia Kemudian Tak jalani kehidupan dunia Dengan bermacam persoalan Dan tanyo tamu iman Bahwa Selanjutnya Akan terjalani kehidupan di alam kubur Kehidupan di alam barzah Saat Berpisah nyawa dengan tubuh Ruh dengan tubuh Jasad Berada Di dalam kuburan Atau dimanapun berada Kemudian roh Berada di alam barzah Yang jauh lebih luas Daripada alam dunia Bandingan luah dunia Dengan alam rahim Tanyo akan terasakan Sebagaimana Cedara Tanyo Yang kagerasakan Kagu wabak Allah Tunggu waktu Pasti Tanyo akan terjalani Kehidupan alam kubur Alam barzah Siapapun Tidak ada yang kekal Pada saatnya Saat Israfil meniup sangkal kalah Bangkit kembali Menjalani padang mahsyar Ribuan tahun Satu hari Di padang mahsyar Di alam akhirat Ukuran seribu tahun Dunia Kemudian Berhadapan dengan Siratal Mustaqim Siapapun Tidak yakin lewat Urung yang terbaik Sekalipun Waliullah sekalipun Di saat Dikalan Siratal Mustaqim Merasa diri Tidak mungkin lewat Tetapi Siapa yang dibantu Dibimbing oleh Allah Maka lewatlah Siratal Mustaqim Siapa baru aman Dari haru-haranya Apabila Kau lewat Siratal Mustaqim Nyankah aman Segelamnya Tidak pernah aman Adapun Tanya Udiplam dunia Tanya Udiplam dunianya Manteng merasa aman-aman Nyan perasaan yang salah Karena Apakah sinar iman Hanya menyinari otak Dan perasaan Dunia Menggoda Dan menipu Tanya Maka seakan-akan Hidup di dunia ini Tidak serius Padahal Sangat serius Yang tidak serius Adalah Makhluk yang lain Ini hanya serius Udiplam dunia Hanya pernah serius Udiplam dunia Sumsili manusia Binatang yang lain Hanya serius Berakhir setelah Kematian jadi tanah Paling bangkit Sekali lagi Untuk ditegakkan Keadilan Karena mereka Di dunia Ada yang saling Menjalimi Tapi yang namanya Manusia Tidak pernah Akhir Maka inilah Yang diingatkan oleh Sayyidina Umar Di saat beliau Dalam Jabatan Kekhalifahan Antum Ayuhannas Antum Khuliktum Lil'abad Wahai manusia Kamu diciptakan Untuk selama-lamanya Kalau kamu bahagia Akan bahagia Selama-lamanya Kalau kamu akan Sengsara Menderita Akan menderita Selama-lamanya Penderitaan abadi Dan kebahagiaan abadi Ditentukan Oleh Kehidupan dunia Yang tengah Tanyu jalani Hari ini Seriuskah Tanyu terhadapi Kehidupan dunianya Atau Hanya sekedar Mempertahankan hidup Allah Lam Quran Nabi ingat Afahasibtum Annama Khalaqnakum Abatha Wa Annakum Ilayna Laturja'un Apa kamu Menyangka Kami Menciptakan Kamu itu Untuk Main-main Dan Kamu Tidak akan Kembali Kepada Kami Jangan Sekali-kali Merasa Bahwa Hidup ini Hanya Sebuah Permainan Seremonial Hanya Episode Yang berakhir Dengan Kematian Bukan Bukan Main-main Serius Maka Karena Udib Manusia Alam Dunianya Serius Maka Allah Nekirim Rasul Untuk Memberitahu Tentang Hidup ini Serius Tidak Main-main Nekirim Rasul Nepurno Maka Allah Npega Nikmat Allah Yang Terbesar Kepada Hamba Saat Allah Mengutus Orang Rasul Dari Kalangan Manusia Yatlu Aleyhim Ayaki Membaca Ayat-ayat Allah Wayuzakihim Dan Membersihkan Hati Mereka Dari Sifat-sifat Yang Kotor Perilaku Mereka Dari Sifat-sifat Yang Kotor Wayu Allim Humul Kitab Dan Mengajarkan Ilmu-ilmu Yang Ada Di Dalam Kitab Yang Diturunkan Oleh Allah Yaitu Al-Quran Sebelum Itu Mereka Dalam Kesesatan Maka Ilmu Baik Yang Menyangkut Dengan Iman Menyangkut Dengan Akhlak Menyangkut Dengan Segala Yang Di Dalam Al-Quran Ini Adalah Nikmat Bagi Manusia Petunjuk Untuk Supaya Wudibnya Bek Sia-sia Maka Allah Nautus Rasul Nengajarkan Ke Manusia Teh Kewajiban Teh Larangan Nupernu Teh Halal Teh Harap Ibnu Atailah Di Dalam Kitab Al-Hikam Nup Pegah Rahasia Apa Rahasia Allah Mewajibkan Segala Kewajiban Itu Perahasia Allah Perintah Bermacam Perintah Perahasia Allah Larang Bermacam Larangan Kewajiban Kewajiban Puyah 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 Menandakan Wajib Menjalaninya Untuk Menuju Syorda Allah Tidak Mewajibkan Apa Yang Diwajibkan Kecuali Mewajibkan Kepada Manusia Untuk Masuk Syorda Kewajiban Kewajiban Itu Adalah Jalan Ke Syorda Kepenepah Haram Lai Allah Nelarang Larangan Larangan Itu Jalan Ke Neraka Haram Berjalan Ke Neraka Melakukan Yang Haram Itu Sama Dengan Menggiring Diri Diri Sendiri Ke Neraka Melakukan Kewajiban Mengikuti Perintah Allah Mewajibkan Kita Masuk Syorda Mau Masuk Syorda Lakukan Perintah Mau Masuk Neraka Lakukan Larangan Terserah Yang Menciptakan Racun Juga Allah Yang Menciptakan Obat Juga Allah Mau Sehat Minum Obat Tidak Mau Sehat Minum Racun Yang Mati Siapa Yang Makan Maka Manusia Yang Beriman Dan Yakin Mampu Membuat Perjalanan Hidup Ini Cukup Indah Yaitu Selalu Melakukan Perintah Allah Yaitu Berjalan Menuju Syarga Dan Meninggalkan Diri Dari Larangan Allah Tidak Melakukan Larangan Allah Berarti Tidak Berjalan Ke Neraka Kepa Kirim Rasul Untuk Ya Peringat Manusianya Ya Bi Ilmi Fazakir Fa Inna Zikra Tanfa Al Mu'minin Ingatkan Karena Bahasungguh Peringatan Itu Bermanfaat Kepada Orang Beriman Maka Ronyo Dan Yonyo Masyafat Di Masjid Orang Tajak Keno Karena Tama Iman Menyokan Tapi Ke Fahla Tapi Ke Neraka Di Depan Ke Syarga Di Depan Ubut Masjid Ubut Acara Yang Lagi Karena Kita Orang Beriman Inilah Saat-saat Paling Bahagia Inilah Perjalanan Kita Mendekat Dan Menuju Syarga Walaupun Fisik Duduk Di Masjid Sebenarnya Ruh Kita Sedang Mendekat Ke Syarga Cuman Menuh Hatim Bahagia Di Masjid Pertanyakan Iman Mu Bantri Bacuk Tadu Isi Masjid Meri Tentat Nyantanya Baru Kok Tentat Duk Manteng Nid Niktikaf Nafah Dekat Ke Syarga Oh Handa Khutbah Duk Manteng Handa Sada Dengas Duk Manteng Nafah Keput Tadu Orang Pertama Sama-sama Kita Membesarkan Allah Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar Yang lain Kecil Semua Rumah Mewah Kecil Tidak ada Arti Allah Yang Paling Berharga Allah Yang Maha Berarti Dan Besar Di Dalam Jiwa Semuanya Jadi Kecil Kalau Ketimbang Allah Allah Yang Memberi Manfaat Tanya Allah Yang Menciptakan Tanya Maka Belum Tanya Selesai Sembayang Ororaya Keperintahkan Takbir Besarkan Allah Allah Akan Memberi Fahla Bertakbir Kemudian Sembayang Ororaya Lenggan Khutbah Ororaya Ororayanya Serius Rasulullah Menemulai Pegat Sembayang Ororaya Fon Bersama Khutbahnya Di Tun Kedua Hijriah Tun Pertama Hijrah Dari Makkah Tahun Kedua Langsung Mulai Aidul Fitri Kemudian Rasulullah Sampai Wafat Tak Pernah Ada Tahun Yang Kosong Dari Hari Raya Dan Salat Aidul Fitri Masih Tidak Edul Tidak Setelah Ramadhan Tanya Bayangkan Sahabatnya Sangat Semangat Beribadah Di Ramadhan tetapi duduk na'idul fitri salat dan ada khutbahnya ingatkan lagi maka uranyo dalam khutbah uranyo hanya perlelun ajak bandung-bandung tidak cuma mendengar ayo kita merenungkan apa yang telah kita jalani selama sebulan bulan Ramadan pertama pengalaman Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan di luar bulan Ramadan dalam pola makan menyoborakan nabu bengeh, nabu cauro nabu seput nasnek uragam kamu nyajib kupi, pajuh mi pecai dan sebagainya nasnek begitu datang bulan Ramadan haram makan itu semua yang halal kapan? sebelum subuh dan setelah maghrib untuk nu uji li Allah ehna tanyo taat di taat ni larang li Allah karena untuk taat pada Allah itu sulit sekali pakan karena yang namanya perintah dan larangan Allah yang sesuai dengan nafsu tanyo nafsu makan kabiasa berakan bengeh titnabu ladum bu bengeh natamah ilau ingatnya uranyo kahhanji pajuh li ehna sanggup melawan selera makan karena taat kepada Allah manusia tidak akan mungkin taat pada Allah tanpa mahu mengontrol dan menahan selera nafsu karena seluruh dosa-dosa adalah selera dari nafsu manusia munyumanusia hana nafsu mandum je kemeleka mandum maso syurga nafsulah yang membuat Nabi Adam keluar dari syurga nafsu makan buah kuldi nafsu senang tetap di syurga tergoda oleh iblis baik goda oleh iblis yang baru tetap dalam syurga berpaju buah kaya yang dilarang oleh Allah demi cari kebahagiaan sesuai keinginan nafsu maka melanggar perintah Allah maka tubit dari syurga Adam dan Hawa maka ketanya mandum mandum uranyo rehut rehut kena udip tidurnya yang gara-gara berhasil digoda nek tanyo le syetan seandai Nabi Adam hanai goda seandai tapi ilmi Allah tiga lagi gara-gara berhasil digoda oleh syetan maka keluar dari syurga kemudian anak-anak Adam akan digoda lagi jangan sampai balik ke syurga harus ke neraka kenapa tergoda selera nafsu pekan ureng hanagi puasa nafsu makan luar biasa nafsu minum karena berat nafsu atau kontrol nafsu jadi dosa manusia manusia tidak baik dimulai oleh tidak sanggup kontrol nafsu maka ramadhan mengajarkan kita kontrol nafsu mau jadi manusia baik kelola selera itulah akhlak sesuai dengan garis-garis dan aturan Allah selama manusia masih mencari-cari alasan untuk membenarkan melakukan kesalahan tetap tidak akan menjadi manusia yang baik ini yang inti masalah uranyo tanya pakkan hansadar roh lam taat kita persiapkan diri untuk kematian yang lebih baik bagaimana supaya tempat tinggal yang abadi di alam barzah itu menjadi kebun syurga bagaimana sukses terlindungi di padang masyar yang hidupnya ribuan tahun satu hari seribu tahun dunia pakkan terlupakan karena hari-hari nafsu penuh dengan keinginan setiap detik nafsu menginginkan sesuatu akhirnya tidak terpikirkan lagi untuk setelah dunia yang membuat orientasi dunia dan dunia pariktahalam ati masing-masing 20 pujum kita orang yang berpikir masa depan untuk lebih baik tapi tanyakan masa depan apa masa depan hidup yang lebih baik bukan mati yang lebih baik hidup yang lebih sukses bukan mati yang sukses padahal udib mana pasti mati itu pasti tapi selalu ingin tatata kehidupan yang tidak pasti tapi tidak mau menata kehidupan yang pasti setelah terkubah dunianya untuk selama lama itu tertipu dengan dunia manduman yang mudah-mudah berpikir masa depan tua lebih baik tidak ada masa depan tua lebih baik siapa yang kami panjangkan umur tidak dimatikan saat muda lebih cepat kalau sempat panjang umur kami balik bentuk kalkahnya kondisi kejadian tanyo bahwa antanyo berbalik kembali pun mulai dari bayi yang sangat lemah kemudian menjadi orang tua yang semangat sangat lemah mulai dari bayi yang tidak boleh makan apa saja kalau sudah tua juga tidak boleh makan apa saja banyak makanan yang nikmat tidak bisa dinikmati di saat masih kecil tapi juga masa tua tidak akan nikmat lagi kibat masa depan lebih baik tidak ada masa depan yang lebih baik semakin ke depan semakin tidak baik masa depan yang lebih baik bagi orang yang beriman semakin tua semakin takwa semakin tua semakin sadar semakin insaf itulah masa depan yang lebih baik sehingga Rasulullah puh seget-get anak muda yang taban lagi urung tua seget-get urung tua yang taban lagi anak muda artinya dia cepat sadar dimudanya sudah mulai insaf dan sadar tapi orang tua yang terburuk sudah tua mau mati lupa mati sang-sang manteng gadis sang-sang manteng anak muda manteng pikir kepenampilan padahal kakak model manteng puteri roh bukan puteri hati itulah yang perlu disadarkan yang kedua perlu disadari rupanya getanya berakan terikat kebiasaan makan tiga hari sekali rupanya kalau tidak makan tidak apa-apa malah lebih sehat kebiasaan sadari bagi orang yang istikamah puasa hana ragu-ragu hana pajuh bu bu puasa soh pijat pajuh bu buat demogrip enjoy manteng sehat hana bu bu lelayan hana sibuk nanti pagi acara puasa hana sibuk ngumpul full acara waj tidak pagi acara di luar puasa lepala habis watai kempen yang pajuh habis watai pajuh yang pegat habis watai pegat dip nak sibuk orang di rumah kita tanya orang magun di rumah pulang masak magun dengan kayat kalau boleh ke magun bengah payah ke magun caur kalau tur ke magun caur payah magun tepat watai puasa tenang hana sibuk tidak makan kira ini lapar bahaya bukan tambah sehat malah yang tambah sangkit yang banyak makan semua sumber penyakit karena kelewatan dalam selera makan tak puasa karena Allah tubuh sehat fahla merempak apa apa yang perlu diingatkan itu yang perlu tercoy kibar dunia ini sebenarnya butuhnya cuma sedikit yang tidak sedikit itu nafsu dan selera yang hansip selera kebutuhan yang selera malah meracuni selera makan yang berlebihan akan membawa penyakit selera harta yang berlebihan akan menzalimi siapa saja bermacam pengkhianatan semuanya karena selera yang berlebihan manusia juga menderita hidup dalam dunia bukan karena tidak cukup kebutuhan tetapi karena keinginan dan selera yang berlebihan pelajari itu akhirnya duduk pakan merempak neraka hanalung tumai ibadat ho abis watay mitampun tampun akhirnya kenapa masuk neraka dan sempat ibadat kenapa sibuk kumpul kumpulkan fasilitas hidup dan jaminan hidup dimana fasilitas itu sudah dibagi-bagi di dunia hasilnya apa hasil saya pertama tidak sempat mencari fahla beramal yang kedua banyak dosa karena mengejar fasilitas hidup maka dari puasanya mari jadilah berpuasalah di dunia ini maka para ulama para wali bagaimana hidup yang menyelamatkan diri dari neraka pajan udipnya menjadi sumber bahagia untuk selama-lamanya berpuasalah jadilah berbuka saat mati empat puasa pun puasa dari semua yang harap jangan cari-cari alasan untuk menghalalkan yang harap puasa sum fi ayyamikat dunia waj'ar fitrataka fitraka indal mauti puasa di hari-hari duniamu jadikan mati saat berbuka puasa manusia buka puasa sangat bahagia urung beriman mati sangat bahagia berpindah dari negeri cobaan dimulai ke kebun syurga tempat ruang menunggu kapan saatnya masuk syurga maka hidup ini serius maka Allah menurunkan Rasul mengajarkan kita jangan main-main serius lah serius bagaimana dunia masratul lil akhirah jadikan dunia untuk beramal investasi untuk akhirat jangan berpikir instan berpikir jauh ke depan munye tanya ya ke masa depan udit wati tuha pakun hanya masa depan wati mati ambillah hikmah dari puasa ayo berpuasa tahan selera nafsu tahan selera berdosa insya Allah tidak apa-apa hihmah hihmah bahaya oh ilo hihmah kaya ngatah harim hihmah biasa maklah kaya ngatah murid dalam penjara ini yang bahaya watai watai orang kaya hihmah bedai santu hihmah sepuna munyora harta mesiraw tanah mantan orang kaya hihmah hihmah harta kaya hihmah kapan kita baru memiliki sesuatu apabila sudah diinvest akhirat yang harta tajan miliki secara abadi bagaimana memiliki infak pakai bajalan akhirat itu milik abadi jangan sibuk mengelola mencari harta orang sibuklah mengelola harta sendiri mana harta sendiri apa yang sudah diinfakkan pada jalan kebaikan itu milik sendiri yang lain harta tanya iwak lewari tempat imu pakai tempat imu dakwa kecewa karena harta saduk bahagi maka bahagia bunuh pengumuman infak masjidnya kamu tamah itu yang kedua yang kecewa ini adalah hari bahagia kenapa sukses berperang melawan nafsu makan sukses berperang melawan nafsu tidur dengan kiamul el salat terawih karena siapa yang berhasil melawan nafsu itu menaklukkan memenangkan peperangan besar rasulullah di saat war dari perang badar saat orang islam lipah ni orang kafir lipah jai saat berhadapan dengan kafir peperangan pertama dalam islam orang islam manteng ni temakut mandung orang me'iman nyohan ali tanya katalu kafir lipah rame urungnya ratu sandro awajih ribuan watinyan rasulullah watinyan kalan orang me'iman merasa hampir putus asa katalu tanya orang-orang rasulullah cukup kompak orang kafir watinyan nemutungkat jarum rasulullah babumo neru imataha rasulullah neru imataha rasulullah ya Allah munye orangnya talur rumi imat nah nadi sahaja mahram ya Allah neru bumi neru bantu kamu ya Allah dengan panjang neru doa dia rasulullah makan kirim malaikat untuk bantu ten malaikat yang handikala junudul lam taraw naha tentera yang kamu tidak nampak ikafir karena ikalen roy cukup jai merasa berani pasti merasakan dirinya akan menang karena ikalen roy cukup kuat karena rasa takutlah rasa diri lemahlah yang membuat orang beriman jadi kuat karena gemutungkat bab Allah gemudu doa bab Allah di saat merasa ke deh gemudu doa bab Allah Allah punya cara tersendiri memperkuat orang yang lemak menang perang kafir terkejut hanas duga kemenangan yang luar bisa hancur lebur pasukan kafir yang tidak pernah mungkin terfikirkan dia akan kalah hanas kena fikir kalah orang mengiman menteng tidak anggap berogana dicara watina batuan Allah mubali wahinan pun nasihat li rasulullah ne khutbah rasulullah nyotanya kata menangkan peperangan kecil tapi ada peperangan yang lebih besar yang sulit untuk dimenangkan iaitu perang melawan selera nafsu ini banyak yang kalah semua yang jadi penghuni neraka karena kalah perang perang apa perang dorongan nafsu di saat gemupat nafsu berbicara disangat ingin memfitnah tidak tahan nafsu ingin memfitnah ini yang menjadi malapetaka maka hari ini menang memerangi hawa nafsu wateka menang bergembiralah tetapi jangan bergembira sendiri bergembiralah bersama maka gesyariatkan zakat fitrah jangan ada yang kelaparan di hari raya Islam itu agama yang mengajarkan empati dan hidupan sosial bantu yang lain cuma hanya wajib tak wajib fitrah jaka-jaka yang wajib maka hari ini fitrah mengajarkan kita untuk empati kepada para fakir meskid pada orang-orang yang butuh belum sempurna iman kamu sebelum kamu mampu menyintai saudaramu seperti menyintai diri sendiri periksa di hati punyakah rasa kasih sayang dan cinta yang bersinar dari iman di dada apa sedang membanggakan kelebihan diri untuk menampakkan pada orang-orang yang lemah tidak tidak begitu Islam Islam itu perhatikan sesama di sana ada fakir miskin di sana ada anak yakin sebelum lakukan dakwah lewat pergerakan sosial BMU karena ada pepu yang dirasakan dia orang kasih malah itu gampung hanya habis tahu gampung kita tanya yang orang-orang yang orang-orang yang keanak ke handangan ke belah bajai sabah tetapi lagi tanya limang tak belah bajai ke anak maka Rasulullah pertama anak yatim yang paling sedih yang nampingat tabel Rasulullah maka manusia yang terbaik tidak berpikir menyempurnakan hari raya dirinya dan keluarganya tetapi lebih dulu memikirkan siapa yang lebih pedih dan perih di sana anak yang yatim memang kadang-kadang takalan dikim takalan diduk terakhir itu pegah penderitaan batin ini anak 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 ketanya watay susah nampak iklik nampak dia mengadu dia nampak dia mengadu rugau punya iklik anak dia dengar tapi kepedihan lam ati dia seorang yang bisa razakan tanggung mereka tidak cuma makan tidak cuma pakaian tetapi tanggung mereka dalam perasaannya maka kita pernah tanggung anak yatim hansip dengan santunan santunan itu baik tapi tidak cukup dia butuh kasih sayang sehingga kita pernah cara tanggung anak yatim kita tanya orang yatim yang berasa yang banyak yang kita tanya agama berasa yang dilantau untuk panggilan menghati ini ini butuh kasih saya wajib orang raya hanya terkini ayah atau mak atau orang 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 saya kalau mereka pakaian guru mata Siapa yang hadir Menggantikan ayahnya yang sudah tiada Dengan penuh kasih saya Sampai Maunya bahagia bersama Jangan ada yang menderita Dan sengsara sedih disana Apa arti Tanya masenang Igini ringan Nah hurung yang menderita Disitulah tempat mainannya Mereka tidak punya modal Makanya Kenapa kamu tidak menggantikan Ayah anak yatim itu Ibu dari anak yang tidak punya ibunya Pingat badannya Bahagialah bersama di hari raya Tinggal pingat oleh Rasulullah Bekna lamurah rayanya Yang paling pendek Maka wajib fitrah Yang kedua Yang wajib bayi fitrahnya Yang bayi Yang bayi Ruhurung kasi Tapi yang terima Hanya rohurung kaya Artinya kita Diajarkan Memberilah wajib saya lebih kebutuhan orang raya lebih wajib bayu fitrah lebih pakaian untuk kebutuhan orang raya lebih makanan kelebihan kita kumpulkan harta lebih dari kebutuhan hari raya wajib bayu fitrah artinya diperintahkan apa jangan tunggu sekaya untuk memberi selamatkan dirimu dari api neraka walau dengan sebelah biji korma lakukan kebaikan semampunya jangan tunggu sempurna lakukan apa yang bisa infak pada jalan kebaikan kalau manusia tidak mau makan kasih untuk binatang lakukan kebaikan untuk binatang nafahlah kermu'u hai pajuh leorang tanya yang nanti kermu ketua tanamu terkah terkah matang kemana lillahi ta'ala itu makhluk Allah begitulah jangan tinggalkan kebaikan jangan tunggu berbuat baik saat yang paling sempurna lakukan terus menerus itulah sikap yang orang yang beriman maka hebat orang islam awai kuat orang islam awai karena ia kejadikan sunnah rasulullah menjadi peradaban dan budaya di dalam kehidupan boleh hari ini seorang penguasa seorang raja orang kaya kebanggaan anaknya kebanggaan keluarganya tapi dalam keturunan golom tentai bahkan raja dia ke petani kecil yang sengsara tapi tidak apa-apa kalau sunnah islam sunnah rasulullah peradaban sosial saling peduli semuanya akan aman hanya apa-apa cucu kita nyaudit kasih menyaudit dalam lingkungan sosial saling memperhatikan hanya apa-apa untuk apa hari ini kita membangun rumah bagaikan istana tetapi kehidupan sosial lebih rusak han bahagia iya raya tak kekubah rumah terubah anak jangankan hidup mencampuh gathin payah duk di rumah buku pui pajuh anak munyogop anak ke FG anak gop anak ke FG jihkan bubengoh tetapi kalau terbangun tatanan sosial sebagaimana yang kandung bangun dari Rasulullah bagaimana hak jiran hukukul muslim hukukul jahat hukukul hukukul uhwah hukukul sahabah konsep-konsep islam yang kagib bangun nyan islam orang islam hebat maka orang islam terpuruk ruyang raya ken karena islam tetapi muslim sudah tidak tahu islam sudah tidak sepakat dengan islam sudah tidak mau tahu islam akhirnya beginilah kehidupan urung islam menjadi direncanakan orang muslim dijajah diatur oleh musuh-musuh islam akibat muslim meninggalkan islam aceh gagal dipegah hana maju karena syarat bukan karena mereka tidak memfungsikan syariat di dalam semua aspek kehidupan maka lewat urung rayanya utanyo tacok iktibar kembalilah kepada ajaran islam yang membuat perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga hidup ini serius tidak sekedar cari makan dan lanjut keturunan itu bahaya kalau nyan orientasi hidup ini orientasinya syurga hidup ini orientasinya selamat dari neraka hidup ini adalah tempat berjuang bukan tempat mencari kesenangan kalaupun senang itu bonus kalau tidak senang itu memang sudah tempatnya tempat perjuangan maka serius maka serius pertama di dalam ibadah ini ibadah orangnya termasuk ibadah badaniah ibadah harta dan harus punya ilmu terima kasih kadang-kadang ibadah terima kasih terima kasih terima kasih puasa 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 lagi tinggal yang nama nama sibulian lagi kali nanti 10 tahun kawalika tanya sibulian ada puasa yang sibulian kawal dari sahur pun sampai megrib oleh nyan kali selamat beror x 10 tahun berwarz rata 12 tahun di dalam ibadah orang 10 tahun jemum 1 10 rata 10 berarti issa 10 maiz Baya ke? 3 orang 5 hari. 20 orang kali 5. 30 orang 50 hari. Nyan payah putera. Nyan payah ke payah ini. Nyan ban. Maka nyukuh nasihat daripada Alun Tuan. Dengan akhir kataji. Mari jadikan masa depan lebih serius. Supaya sisa-sisa Udib menjadi hidup yang terbaik. Dan perjalanan ke depan menjadi perjalanan ke syurga. Siapa yang menjalani perjalanan ke syurga? Lakukan kewajiban itu berjalan ke syurga. Tinggalkan yang larangan itu berjalan ke syurga. Meninggalkan kewajiban itu berjalan ke neraka. Tidak melakukan kewajiban juga berjalan ke neraka. Itu berbuat maksiat. Maka nyukuh yang dapat Alun Tuan sampaikan. Semoga menjadi modal dan pertimbangan dan renungan itu ke Danyu. Memang perintah Allah cocok dengan jiwa dan hati di Tanyu. Semua larangan Allah akan gampang dan tinggalkan. Wallahu'alam bisawab. selamat menikmati. Terima kasih.